kok ada si Alip anjing ngapain lu ngajak-ajak kesini ngapain ngapain malah kayak gitu disuruh tau bat emang syaitan lah gitu ya oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Reza Nandita yo guys jadi hari ini tuh gue mau ke rumah sidikri guys ya gue mau apa sih namanya gue hari ini mau ini dulu guys apa sih namanya mau benerin motor sidikri tapi sebelumnya gue mau ke sidikri dulu abis itu ada yang ketinggalan juga di rumah Pina guys ya dan apa sih namanya kita benerin dulu motor sidikri ya meskipun sidikri bilangnya nggak usah aja nggak usah tapi kan gua nggak enak maksudnya nggak enaknya ngasih bukan ngasih motor kan emang tadinya motonya nggak apa-apa cuman emang musibah nggak ada yang tahu tulisan apa ya Iya pokok pada intinya musibah nggak ada yang tahu sidikri mengalami kres nebak orang dan juga habis itu ya korbannya juga patah tangannya kan tertata gitu dan alhamdulillah udah diberesin juga cuman kakak sama bapaknya tuh belum pulang guys ya karena ada posisinya di luar kota katanya guys ya jadi kita tetep koordinasi juga sama pihak ibunya sama pihak kakak yang perempuannya ya kita wa waan lah takut terjadi apa-apa juga ya bukannya apa-apa guys bukannya gua so banyak duit so apa gitu kan ya gimana ya si sidikri ya dari mana gitu kan maksudnya meskipun sebenarnya keluarga ibunya terus kakak yang ceweknya tuh emang baik ya ya udah namanya ini kan nggak ada yang tahu katanya cuman kita kan nggak enak gitu kan nggak enaknya ya sampai kayak gitu jadi pas ini tuh katanya lagi ngejar layangan guys ya layangan juga nggak tahu gimana nggak tahu kemana gitu kan jangan pastinya ya pokoknya nggak ada yang tahu lah apa sih namanya kecelakaan gitu kan siapa yang mau juga nggak ada yang tahu juga ya jadi ya saling mewajar sebenarnya gitu kan cuman cuman dalam kalau misalnya nggak ada luka yang serius mungkin udah selesai tapi cuman kan harus dirawat dulu harus di ini dulu soalnya posisinya tangannya kayak gitu ya dia juga ke sekolah jadinya gitu kan masih sekolah juga ya pokoknya gua masih dikri berusaha yang terbaik ngasih yang terbaik buat korban gitu kan meskipun nggak besar tetapi kita ada tanggung jawab lah gitu kan ada tanggung jawab kita mau ngurusin dia sampai sembuh kita tinggal nunggu dari pihak orang tua yang cowoknya ya bapaknya lah sama kakak yang cowoknya guys ya karena dia katanya mau pulang mau pulang karena khawatir ya dengar kondisi anaknya sampai kayak gitu ya ya gua mah bukannya ini ya kita selesaiin aja dengan secara kekeluargaan karena kan apa namanya enggak mau ada masalah lah gitu kan kalau misalnya masalahnya bener-bener beres kan jadi enak kita mau kemana-kemana juga gitu kan terus pasti banyak ini Bang kenapa lu urusin sidikri ya gimana lagi gitu kan gua sebagai temen sidikri ya sidikri juga lagi sama gua masa gua gak bantuin gitu kan gua tahu kecaraannya gua tahu kronologinya sebenarnya kalau dilihat dari video sidikri itu dia yang gak liat-liat guys ya dia yang gak liat-liat sidikri juga kenceng nah pihak keluarganya juga udah dikirimin si videonya jadi saling mewajarkan nah mewajarkan karena posisi si anaknya itu lari kenceng terusan posisi sidikri juga kenceng mungkin ya sama-sama kenceng jadi gak ke rem dia gak ke rem buat ini motor mungkin yang larinya menjaga ke rem juga ya udahlah terjaga kecelakaan gitu jadi ya siapa yang tahu guys ya nah dan juga gua gak ikut Bang Kiral ya kalian udah tahu lah kondisi Pina kayak gimana sekarang lagi hamil besar ya gua harus tungguin Pina takutnya Pina kan melahirkan kalau gua melahirkan dalam posisi gua di Bekasi kan gak enak juga kan kasihan lah gitu kan kita nunggi-nunggin yang anugerah yang paling ini makanya guys ya doain aja semoga Pina lahirannya lancar dua-duanya lancar sehat gitu kan gua sangat-sangat ini doa dari kalian guys ya apa sangat dibutuhkan nah doa dari kalian semoga kelahiran Pina anak kita lancar bagi depan diberi kesehatan juga Oke pokoknya ikuti aja gimana-gimananya sekarang gua mau ke rumah sidikri dulu abis ke rumah sidikri gua bakal ke rumah Pina dulu ada yang ketinggalan pokoknya gasken nanti gua lanjut lagi kalau misalnya udah nyampe ke rumah Pina sama sidikri oke judik ya ke rumah Pina dulu ada yang ketinggalan eh nanti langsung ke bengkel hai 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 ngapain ngajak-ngajak kesini ngapain Hah ngapain kok dia ada di belakang nih nggak usah pengen tahu enggak lu mau ngapain tuh mau ngapain ngapain apa lu 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 ga terima ditusuk ditusuknya lu sama siapa bego kan lu sama si J bukan sama gua lu harusnya nyelahinnya ke si J bukan ke gua ngapain nyelahinnya ke gua terserah gua lah anjing terserah lu sih masalahnya juga sama lu anjing iya iya emang kan nggak sengaja sih ya terus lu ngapain jadi nyelahinnya ke gua lu sendiri yang mau gua mati anjir ha harusnya gua yang nyelahin lu ha bukannya lu malah sekarang gua yang disalahin aneh anjir ha gitu ya itu lu maksudnya nyelahin gua lu kesini mau ngapain coba kalau ga nyelahin mah tadi ngomongnya ga terima katanya berarti lu nyalahin tira aja iya ga terima gua anjing itu semua ngapain ha ga terima ga terima lu sekarang gue kesini sendirian anjing juga bawa si J iya si J juga udah ditusuk sama sepupu gua gimana dong eh emang masa masih hidup anjing masa kalah sama cewek emang komplotan bego emang ya makanya taubat lip lah jangan kayak gini makanya anjing bawa-bawa taubat ya iyalah lu mau sampai kapan kayak gini ya lu mau sampai kapan gua lah anjing mau sampai kapan gua mah kasihin kehidup lu ya gua makasihin dateng-dateng lu lagi anjing gua minta dikasihani anjing ha emang gua minta dikasihani ya lu mau cari masalahmu kesini ngapain sih lip anjing mending lu pulang aja lip hidup gua anjing emang emang hidup lu gua mah bodo amat ya gua selaku bekas temen lu gua emang masih tau ngertin doang ngertin doang ha mending lu balik lah ngapain sih gua jauh-jauh kesini anjing gua suruh gua pulang anjing ya iya emang ngapain ga ada untungnya anjing malah bikin malah bikin perkara mulu lu mah mah bikin keruh keadaan lu mah kan itu emang kegiatan gua anjing bikin masalah sama lu anjing lu kegiatan mana lu berbaur sama masyarakat sekarang mau ada acara tujuh belasan mah bantu-bantu kek anjing nah kayak gini ya emang goblok emang ya anjing emang lu juga tau lah anjing kegiatan gua lah keseharian gua kayak gua ya gua mah ga mau tau kegiatan bego lu ngapain gua harus tau kegiatan bego lu ha lu juga tau lah gua suka ini ya ya ngapain lu nyuruh lu ngomong aja lu mau boktai ya ha lu moktai ya baca anjing ha baca anjing ya terus lu mau ngapain kesini gua mau balas dendam aja kesini dengan cara ini balas dendam nih ga bakal ada abisnya lu sekarang mau balas dendam mau ini ga ada abisnya yaudah gini aja lu mau belas dendam kayak gimana sih ha udah dik jangan 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 inilah maksudnya cepet selesai ga bakalan ga bakal selesai selesai kalo diangan kasih tau anjing sama gua ha apa yaudah emang mau kayak gimana sih ha ga bak lu mau ngapain sih kesini anjing ha nanti cuman tau lah lu sendiri anjing gua tujuan gua kesini itu buat apa anjing ha ini nih ini dengerin lu lu ngelakuin aktivitas kayak gini tuh ga bakal bener-bener hidup lu ya ga apa apa anjing ga apa apa gua gua ngeganggu hidup lu gua bikin ga ada ga ada untungnya mending lu tobat ya ga apa apa itu cuma buat hobi aja gua anjing hobi lu ganggu kita gua cuma pengen lu lu kenapa sih anjing gua cuma pengen otak lu kecampur tai kali udah nih mending 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 tobat lu daripada ini salah mulu mending tobat lu nyuruh-nyuruh gua tobat gua gua kalo gua pengen tobat gua bakal tobat sendiri anjing ga usah seluruh-seluruh anjing gua juga sama anjing tuh dia ngomongnya juga udah kayak gitu ya gua juga sama anjing liat iya kenapa lu kesini anjing gua pengen pengen apa lu ga mau gue ga puas anjing ga puas ga puas bego emang pengennya apaan ini orang anjir datang bikin rusuh iya anjing terus tadi kayaknya ngikutin dari rumah lu kali di tadi lu ngikutin dari mana anjing motor lu mana anjir gua ikutin dari mana lu kok ga bawa motor ya hah lu ga bawa motor lu ngikutin dari mana ga usah pengen tau anjing gua kesini naik apa anjing lu tadi tadi senyum-senyum mulu udah tau dia kayaknya lagi mabok lah ya kayaknya nih orang lagi mabok apa udah geser otaknya apa udah gila gimana ya lu gila ya lu gila ya senyum-senyum mulu anjing lu gila ya emang udah ada rencana nih kalo misalkan si si goblok ini senyum-senyum iya gua taunya kenapa karena lu senyum-senyum dari tadi pasti lu udah punya rencana anjing kesini lah lu kesini sama siapa iya pasti lu punya rencana anjing keluarin lah keluarin lu sama siapa disini gua punya rencana anjing iya gua dateng kesini sendirian anjing dateng kesini sendirian gua berani dateng kesini anjing si jay itu masih hidup tuh meskipun udah ditusuk juga anjing ya enggak lah karena lu susah mati lu banyak dosa di dunia seru tobat dulu udah lu mending balik lah balik ngapain sih balik anjing lu balik ngapain sih lu mau cari gara-gara apalagi lu mau cari gara-gara apalagi lu mau cari gara-gara apalagi lu juga gak bakalan ngelawan dia mas soalnya dia udah punya rencana kayaknya iya mana rencana keluarin temen lu lu gua kesini dateng sendirian anjing jangan bohong asli gua sendirian dateng gua gak percaya sama lu kesini sendirian anjing gua sekarang mah gua jarang jarang iya jarang ngeliat gua karena ngerencanain sesuatu anjing udah no urusin no yang bekas ditusuk temen lu sendiri no udah anjing udah gua urusin anjing ya lu harusnya nyalahinya ke si jay bukan ke gua iyalah anjing si jay juga itu kan karena lu anjing karena iya karena gua anjing gua selapak lu sendiri anjing ngapain lu lu berdua yang pengen gua mati mah gua yang disalahin bego banget emang banget anjing kagak ada otak anjing itu cuma salah sasaran aja lu anjing ngapain anjing nginjek kaki gua anjing ini bodoh amat ya terserah terserah gua terserah gua terserah makanya gua kena tusuk anjing untung gak nginjek muka lu anjing ya mending lu ketusuk daripada lu masih kirain gua mau tobat ya anjing apa udah ketusuk mau tobat gitu kan sama temen sendiri tapi malah sekarang apa namanya masih aja nginihin dia bukannya udah lu tobat temen lu sendiri tuh udah nusuk lu lu harusnya tobat lu harusnya mikir kalau temen-temen lu tuh emang gak becus kalau temen-temen lu tuh emang gak baik mending lu tobat tobat sama gua kalau lu eh kalau lu tobat sama gua lu bisa berantas preman sama gua gue pengen tuas dulu sama lu anjing iya anjing malah kayak gitu diseru tobat emang seitan gitu ya emang iya panas gue pengen nih lihat liat lu anjing cuaca lagi panas lu memperkeru suasana lu kembali lu kembali lu kembali anjing ngapain sih ha kagak jelas mending hapus tuh anjing ini lu lu jelas gimana anjing gue pengen lu berdua anjing pengen menderita gitu sama gua anjing udah lu anjing ngapain sih anjing di sini ha menderita menderita lu apa anjing ha nyuruh gua pulang nyuruh gua tobat anjing gua sama ngomongannya ngapain sih anjing